Intro Sahabat mu'alaf, Rasulullah s.a.w. bersabda khairun nas Ampa'uhum linnas, baik-baik kalian adalah yang memberikan kontribusi paling positif dalam kehidupan masyarakat Masih di acara mu'alaf, titian jalan menuju iman Dan alhamdulillah saat ini saya berada di salah satu ruangan Yang dimudian dengan topok aura Di belakang saya adalah salon, di sini ada salonnya juga ya Ya, ada Oke, dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari inspirasi Ada satu sosok yang terkadang menjadi contoh Kalau dalam kehidupan kita Rasulullah jelas adalah figur keladan yang baik Kalau dalam kehidupan dibuat, siapakah inspirasi terbesar Yang selalu memberikan support, selalu adalah dalam sukaran itu Pastilah Sang pangeran Sang pangeran hati gitu ya Terutama ya Selain bapak, mungkin ada gak teman-teman Atau mungkin guru, ngaji Atau satu figur dimana dia juga merupakan salah satu inspirasi dalam pengayaan religiulitas gitu Alhamdulillah belum ada Sang suami ya Sang suami ya Sang suami ya Sang suami ya Dan itu bapak juga tuh Untuk agak tetap ada kekuatan iman dalam waktu Kalau bagi aku pribadi Pertama, sholat lah Itu Walaupun mungkin aku harus akuin Kadang-kadang ada di waktu-waktu tertentu yang aku gak bisa mengejar 5 waktu gitu Ya itu harus aku akuin Tapi keinginan aku selalu bisa mengejar 5 waktu gitu Dan kedua, melakukan hal-hal yang baik, berusaha untuk tidak menyakiti orang-orang di sekelilingku Terutama pasanganku, anak-anakku, gak ada lagi nikmat yang bisa saya ingkari gitu ya Untuk tidak berbuat banyak kebaikan yang Allah suka gitu, itu saja Dan itu alhasil aku rasakan gitu bahwa ya Allah kemudahan-kemudahan bisa aku dapatkan Dan kedua, aku gak minta Allah kasih gitu, bayangin Pak Ustadz, aku gak minta loh Allah kasih gitu Jadi apalagi aku minta gitu kan, aku minta lagi-lagi aku ngerasain setiap apa yang aku minta dari setiap kesulitan aku Dilalah kok, tadi ya mungkin keberkaan aku sebagai mu'allah gitu Alhamdulillah Eh iya iya sayang, eh kok gak saling dulu sama Pak Ustadz Kalau saya belum tembak, ini pasti Tiffany, is it right? Bener kan? Sini, sini, sini Inilah sosok Tiffany yang saya ceritakan dua kali bertemu dengan sosok Rasulullah SAW Dan itu juga salah satu yang menjadi sebuah inspirasi Kenapa? Seorang Tiffany yang masih kecil memutuskan suatu final decision Ngambil keputusan akhir untuk menjumilkan jebabnya Atau dia memakai tubuhnya atau menutupi tubuhnya dengan pijak Ini dia, selamat tinggal Tiffany Selamat tinggal Less vocal Iya, tapi abis less vocal Sahabat mu'allah, Tiffany ini smart, kan? Karena dia membuat lirik sendiri ya dalam setiap lagunya ya Termasuk obi bikin puisi Iya, tangan bener Tolong lu kasih satu lagu sedikit aja yang nikmatmu, tuh Ustadz Riza suka banget Ya Allah, taburi aku dengan iman dalam lembut sabdamu agar ku menjadi cahyamu Alhamdulillah Alhamdulillah Kita beri abis beti Tiffany Sahabat mu'allah kita tahu, usia belia 12 tahun untuk mengambil sebuah keputusan Memakai jilbab, it's not easy Tiffany Apa yang mendorong? Apa ada peristiwa atau sebenarnya ini adalah wujud cinta kamu kepada Rasul atau seperti apa? Kalau misalnya dorongan, itu mungkin udah lama banget kan Karena aku memutuskan untuk berhijab itu kelas 5-5-2 Dan bukan dari orang tua dorongan itu ya? Bukan dari umur 10 tahun Semua dorongan Iya, dan waktu tahun 2007, itu aku mimpi ketemu Rasul Jadi itu gak tahu aku berhayal, gak tahu aku bermimpi, atau aku ngapain Tiba-tiba ada aja di penglihatanku ada, jadi kayak ruangan hitam gitu Dan akhirnya keluar sosok manusia Dan aku yakin itu Rasul Karena dia mukanya bercahaya, gak keliatan apa-apa, putih semua Dan dia memegang tongkat Di tangan sebelah kirinya Dan aku dibawa ke suatu pintu gerbang yang ada kakek-kakek disitu Dan akhirnya aku dibawa masuk ke sebuah rumah Dan disitu aku disuapin Dan akhirnya aku terbangun dan aku langsung lari Dari ke tempat tidur Dan ngasih tahu bapak sama ibu Dan waktu aku umur 9 tahun, aku sempat mimpi lagi Jadi aku nyari kakak aku Cerita mimpi itu gitu ya? Cerita mimpi itu aku nyari kakak aku Untuk kesempatan dunia, dari dunia pertama Dan dunia kosong sampai dunia dapat Itu gelap semua, cuma ada daun-daun kering doang Dan akhirnya aku dikasih petunjuk sama Rasul lagi yang memegang tongkat di tangan sebelah kirinya Yang mimpinya gak keliatan sama sekali yang bercahaya Untuk pergi ke dunia kesembilan Dan akhirnya disana Itu semua yang ada tuh cuma padang rumput doang Dan akhirnya di pipa besar aku ketemu sama kakak Tiga kakak aku Dan gak tahu kenapa Menurut aku gak ada dorongan apa-apa Mungkin karena dorongan Mungkin aku ketemu Rasul atau apa Aku langsung berpikir untuk berhijab Dan aku minta usul teman-teman aku Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Ya boleh pakai kerudung dan Malah senang kalau aku pakai berhijab Sahabat Mu'alaf tahun 2008 Adalah saksi bisu bagi keluarga Ibu Dian, Pak Arya dan juga Kifani Dimana mereka umrah pertama kali Dan itu kejadiannya dimana Yaitu menawarah Di kota suci Rasulullah kedua Setelah Mekatul dan Karmamah Nah dari Ibu Dian Itu umrah keluarga yang pertama kali ya Saya matikan juga Ada banyak peristiwa yang Allah Kasi biasanya orang naik haji atau umrah itu Semua pelajaran terindah Ada kejadian Yang menurut Ibu Dian Sangat berharga Kali pertama menginjakan kaki Itu sekitar setengah 2 pagi Kalau nggak salah Setengah 2 atau setengah 3 itu langsung wadidah Lalu melihat Majidil Haram itu Lagi-lagi nggak bisa diekspresikan Atau dibuat redaksinya sebenarnya gitu Karena ini bicara rasa kan Aku nggak tahu ada sebuah perasaan Apa Kenapa Tapi yang pasti Oh ini tuh gitu ya Yang umat Islam inginkan Artinya Apabila dia sudah berkecukupan Dia punya waktu Dia punya keinginan Dan insya Allah kalau Allah ridho Bisa membawa ke tempat ini Dan aku adalah salah satu yang beruntung Bisa Artinya bisa bersama keluarga Melihat Mendatangi Kejamuan Allah yang luar biasa Jadi segala Seribu satu macam rasa ada disitu Dan aku nggak tahu kenapa Air mataku nggak bisa Entah karena aku cangeng atau apa Tapi Dia juga masih kecil Waktu itu masih 7 atau 8 tahun Dia pun Keluarga Yang Allah berikannya Sumber inspirasi dan kebahagiaan yang luar biasa Hal apa yang Yang patut disyukuri saat ini Yang patut disyukuri Semua hal Rencana mimpi Atau sesuatu Planning Yang ingin diwujudkan ke depan Setiap orang pasti ya Pak Pasti ada Punya rencana hidup Dan itu adalah rencana yang Ini dilujudkan dalam waktu dekati Mohon doanya Siapa tahu sahabatmu Allah di rumah Bisa mengaminkan mudahnya Amin Ya Allah Mudah-mudahan Kami Bisa berangkat haji Amin Amin Semuanya Alhamdulillah terima kasih Mudian Tiffany Sama-sama Iya juga Ini adalah inspirasi terindah Buat saya pribadi Dan juga sahabatmu Allah Yang ada di rumah Semoga tayangan kali ini Banyak mengajarkan kepada kita Tentang hikmah-hikmah kehidupan Allah Yang begitu indah Sahabatmu Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya ayuhalladina amaniku Anfisakum Wahrikum Nara Hai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu Dari al-fi neraka Sebab keluarga adalah institusi terkecil Yang justru membawa kita Menuju kebaikan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Riza Muhammad Kemudian Tiffany dan Bapak Arya Mengucapkan syukran Jazakumullah Wa Ta'ala berakhir Atas kebersamaan Dan Partisipasinya Beserta kerabat Kerja yang bertugas Sampai jumpa Dan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dalam Surah Sampai orang-orang yang berbuat kebajikan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa